Selain itu, Ethiopia punya 13 bulan dalam 1 tahun, bukan 12 bulan seperti dalam kalender masehi. Hai kids, siapa yang pernah mendengar nama negara Ethiopia? Ternyata, Ethiopia punya sejarah panjang yang membuat sistem kalender negara ini berbeda. Ethiopia punya 13 bulan dalam 1 tahun dan membuatnya tertinggal sekitar 7 tahun dari negara lain. Saat ini, Ethiopia masih berada di tahun 2014 dan akan memasuki tahun baru pada September nanti. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu jawabannya dan beberapa keunikan lain Ethiopia. Sistem Kalender Yang Unik Sistem Kalender Ethiopia lebih lambat 7 tahun 8 bulan dari kalender masehi. Hal ini terjadi karena saat gereja katolik mengubah penghitungan pada tahun 500, gereja ortodok Ethiopia enggak mengikuti langkah tersebut. Selain itu, Ethiopia punya 13 bulan dalam 1 tahun, bukan 12 bulan seperti dalam kalender masehi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jadi, ada 12 bulan yang memiliki 30 hari dan 1 bulan hanya berisi 5 sampai 6 hari dalam 1 tahun. Etiopia juga punya sistem waktu yang berbeda kalau biasanya kita memulai pergantian hari tepat pada jam 00, namun di sana pergantian harinya dimulai dari jam 6 pagi. Penyebutan jam di Etiopia dikurangi 6 jam dari waktu internasional. Jadi, kalau jam 7.00 waktu internasional, kita sebut jam 1 di Etiopia. Sementara saat jam 18.00 waktu internasional, di Etiopia kita sebut jam 12. Tidak pernah dijajah. Italia pernah mencoba menginvasi Etiopia pada tahun 1895. Namun, upaya ini berakhir kekalahan saat pertempuran aduwa. Hal tersebut menjadikan Etiopia sebagai satu-satunya negara di benua Afrika yang enggak pernah dijajah oleh negara barat. Jejak Sejarah Islam Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke kerajaan Aksum, wilayahnya mencakup Etiopia dan Eritrea. Para sahabat Nabi ini tinggal di desa bernama Negas, wilayah yang saat ini terkenal dengan nama Tigray, serta mendirikan Masjid Al-Nejasi dan menjadi masjid tertua di Afrika. Tabut Perjanjian Nabi Musa Warga Etiopia meyakini Art of the Covenant merupakan tabut atau peti yang berisi kepingan batu bertuliskan 10 perintah yang diwahyukan melalui Nabi Musa. Gereja Ortodok Etiopia mengatakan tabut tersebut ada dalam bangunan Our Lady Mary of Zion Truns dengan pengawalan yang sangat ketat. Nah kids, itulah beberapa keunikan negara Etiopia berdasarkan berbagai sumber. Tertarik untuk berkunjung kids? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman.